Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kosa kata yang ada pada bagian ini Yang pertama ada kata Zullah Kata ini memiliki tiga makna dalam Al-Quran Yang pertama artinya berminat atau cenderung Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hijrah Quran Surah Al-Hijrah surah yang ke-15 ayat 14 Allah SWT berfirman Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka Salah satu dari pintu-pintu langit Lalu mereka cenderung naik keatasnya Kemudian Perhatikan juga Quran Surah Al-Shu'ara Surah yang ke-26 ayat 4 Allah SWT berfirman Jika kami kehendaki Kami menurunkan kepada mereka Mujizat dari langit Maka cenderunglah kuduk-kuduk mereka Tunduk kepadanya Kemudian yang kedua Bermakna berdiri Sebagaimana dimasukkan dalam Quran Surah Tauhah surah yang ke-20 ayat 97 Allah SWT berfirman Dan lihatlah Tuhanmu itu Yang kamu tetap menyembahnya Ya'ni Kamu berdiri menyembahnya Kemudian lihat Quran Surah Al-Shu'ara Surah yang ke-26 ayat 71 Allah SWT berfirman Mereka menjawab Kami menyembah berhala-berhala Dan kami senantiasa tekun menyembahnya Ya'ni kami berdiri menyembahnya Yang ketiga Artinya menjadi Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Nahl Surah yang ke-16 ayat 58 Allah SWT berfirman Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar Dengan kelahiran anak perempuan Menjadi hitamlah Merah padamlah wajahnya Dan ayat serupa ini juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Sukhrub Ayat 17 Secara ringkas kami paparkan kembali Bahwasannya kata Zolla Dalam Al-Quran Memiliki tiga makna Yang pertama artinya berminat Atau cenderung Yang kedua artinya berniri Kemudian yang ketiga artinya menjadi Kemudian ada kata Zulm Kata Zulm dalam Al-Quran Mempunyai tujuh makna Yang pertama artinya syirik Sebagaimana dikemukakan dalam Quran Surah Al-An'am Surah yang ke-6 ayat 82 Allah SWT berfirman Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan Kozaliman Dengan kezaliman Yakni Dengan kesyirikan Juga perhatikan Quran Surah Al-A'raf Surah yang ke-7 ayat 44 Allah SWT berfirman Kutukan Allah Ditimpakan kepada orang-orang yang zalim Yakni orang-orang yang musyrik Kemudian perhatikan Quran Surah Al-Insan Surah yang ke-76 ayat 31 Allah SWT berfirman Dan bagi orang-orang zalim Disediakannya azab yang pedih Yakni bagi orang-orang musyrik Makna yang seperti ini juga banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya Kemudian yang ke-2 Artinya aniaya atau zalim terhadap diri sendiri Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah yang ke-2 ayat 35 Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu Adam dan Hawa Dekati pohon ini Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim Yakni zalim terhadap diri sendiri Lihat juga Quran Surah Al-Anbiya Surah yang ke-21 ayat 87 Allah SWT berfirman Maha suci engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim Yakni Yang berbuat aniaya terhadap diri sendiri Lihat juga Quran Surah Al-Qasas Surah yang ke-28 ayat 16 Allah SWT berfirman Musa berdoa Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri Karena itu ampunilah aku Yang ketiga Artinya lalim terhadap orang lain Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ashura Surah yang ke-42 ayat 40 Allah SWT berfirman Dan balasan suatu kejahatan adalah Kejahatan yang serupa Maka barang siapa memaafkan Dan berbuat baik Maka pahalanya atas tanggungan Allah Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim Yakni zalim terhadap orang lain Kemudian Lihat Quran Surah Ashura Surah yang ke-42 ayat 42 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Dosa itu atas orang-orang Yang berbuat zalim kepada manusia Dan melampaui batas Di muka bumi Tanpa hak Yang keempat Artinya rugi dan kurang Hal ini bisa dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah yang ke-2 ayat 57 Allah SWT berfirman Makanlah dari makanan yang baik-baik Yang telah kami berikan kepadamu Dan tidaklah mereka menganyaya kami Akan tetapi Merekalah yang menganyaya diri mereka sendiri Yakni merugikan diri sendiri Firman serupa juga disebutkan dalam Quran Surah Al-A'raf Ayat 160 Yaitu Maka mereka itu akan masuk surga Dan tidak dianiaya Sedikitpun Quran Surah Maryam Surah yang ke-19 ayat 60 Yakni tidak dikurangi sedikitpun Amalan mereka Yang ke-5 Artinya kafir dan pendustaan Sebagaimana dimaksudkan dalam Quran Surah Al-Imran Surah yang ke-3 ayat 182 Allah SWT berfirman Asap yang demikian itu adalah Disebabkan perbuatan tanganmu sendiri Dan bahwasannya Allah sekali-kali tidak menganyaya Hamba-hambanya Yakni Allah tidak mengasak mereka Tanpa dosa Tanpa ada dosa mereka Berupa perbuatan kufur Dan pendustaan yang mereka lakukan Lihat juga Quran Surah Hud Surah yang ke-11 ayat 111 Allah SWT berfirman Dan kami tidaklah menganyaya mereka Tetapi merekalah yang menganyaya diri mereka sendiri Yakni menganyaya diri mereka dengan Berbuat kufur dan pendustaan Kemudian perhatikan Quran Surah Al-Sukhrut Surah yang ke-43 ayat 176 Allah SWT berfirman Dan tidaklah kami menganyaya mereka Tetapi merekalah yang menganyaya diri mereka sendiri Yakni kami tidak menganyaya kaum-kaum kafir Yang sudah musnah itu Dengan mengasak mereka Di akhirat tanpa dosa Melainkan karena mereka telah Menganyaya diri mereka sendiri Dengan kekafiran dan pendustaan Yang ke-6 Ingkar Kata zulm artinya Ingkar Makna ini Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-A'raf Surah yang ke-7 ayat 9 Allah SWT berfirman Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya Maka itulah orang-orang Yang merugikan dirinya sendiri Disebabkan mereka selalu Menzelimi ayat-ayat kami Yakni disebabkan Mereka selalu ingkar dengan mengatakan Bahwa Al-Quran bukan dari Allah Kemudian perhatikan Quran Surah Al-A'raf Surah yang ke-7 ayat 103 Allah SWT berfirman Kemudian kami utus Musa sesudah Rasul-Rasul itu Dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun Dan pemuka-pemuka kaumnya Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu Yakni mereka ingkar dengan mendakwa Bahwa ayat-ayat yang disampaikan Oleh Nabi Musa AS Bukanlah dari Allah SWT Kemudian yang ke-7 Kata zulm artinya pencurian Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah Surah yang ke-5 ayat 39 Allah SWT berfirman Laki-laki yang mencuri Dan perempuan yang mencuri Potonglah tangan keduanya Sebagai pembalasan Bagi apa yang mereka kerjakan Dan sebagai siksaan dari Allah Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Maka barang siapa bertaubat Di antara pencuri-pencuri itu Sesudah melakukan Kesalimannya itu Yakni setelah tindakan pencuriannya itu Kemudian perhatikan juga Quran Surah Yusuf Surah yang ke-12 ayat 75 Allah SWT berfirman Mereka menjawab Balasannya ialah Pada siapa diketemukan Barang yang hilang Dalam karungnya Maka dia sendirilah Balasannya Atau tebusannya Demikianlah Kami memberi pembalasan Kepada orang-orang Yang zalim Yakni para pencuri Orang yang di dalam karungnya Ditemukan Barang curian Maka hukumannya adalah Di pekerjakan sesuai dengan Kadar barang curiannya Secara ringkas kami Peparkan kembali Tentang makna Zulm Dalam Al-Quran Ada tujuh makna Zulm Dalam Al-Quran Yang pertama Artinya syurik Yang kedua Artinya Aniyah atau zalim Terhadap diri sendiri Yang ketiga Artinya Lalim Terhadap orang lain Yang keempat Artinya Rugi Dan kurang Yang kelima Artinya Kafir Dan pendustaan Yang keenam Ingkar Yang ketujuh Pencurian Kemudian Selanjutnya Ada Kata Zulumaj Zulumaj Dalam Al-Quran Memiliki Lima arti Yang pertama Artinya Syurik Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah yang kedua Ayat 257 Allah SWT Berfirman Allah Pelindung Orang-orang Yang beriman Dia mengeluarkan Mereka Dari kegelapan Kepada Cahaya Yakni Dari kesyirikan Kepada Keimanan Perhatikan juga Quran Surah Ibrahim Surah yang Keempat belas Ayat 5 Allah SWT Berfirman Dan sesungguhnya Kami telah Mengutus Musa Dengan membawa Ayat-ayat kami Dan kami Perintahkan Kepadanya Keluarkanlah Kaummu Dari kegelapan Kepada Cahaya Yakni Dari kesyirikan Kepada Keimanan Kemudian Lihat juga Quran Surah Al-Ahzab Surah yang 33 Ayat 43 Allah SWT Berfirman Dialah Yang memberi Rahmat Kepadamu Dan Malaikatnya Memohonkan Ampunan Untukmu Supaya Dia Mengeluarkan Kamu Dari kegelapan Kepada Cahaya Yakni Dari Kesyirikan Kepada Keimanan Kemudian Yang kedua Sulumat Artinya Perut Rahim Dan Selaput Penutup Janin Sebagaimana Dikemukakan Dalam Quran Surah Az-Zumar Surah Yang 39 Ayat 6 Allah SWT Berfirman Dia Menjadikan Kamu Dalam Perut Ibumu Kejadian Demi Kejadian Dalam Tiga Kegelapan Yakni Kegelapan Dalam Kegelapan Dalam Rahim Dan Kegelapan Dalam Selaput Yang Menutup Janin Dalam Rahim Yang Ketiga Artinya Kegelapan Malam Kegelapan Laut Dan Kegelapan Dalam Perut Ikan Perhatikan Quran Surah Al-Ambiyya Surah Yang Ke 21 Ayat 87 Allah SWT Berfirman Maka Ia Menyeru Dalam Kadang Yang Sangat Gelap Yakni Kegelapan Malam Kegelapan Laut Dan Kegelapan Dalam Perut Ikan Yang Keempat Zulumat Artinya Hati Dada Dan Tubuh Orang Kafir Sebagaimana Disebutkan Dalam Quran Surah An-Nur Surah Yang Ke 24 Ayat 40 Allah SWT Berfirman Gelap Gulita Yang Tindih Bertindih Yang Gelapnya Hati Orang Kafir Gelapnya Dada Orang Kafir Dan Gelapnya Jasad Orang Kafir Sehingga Menjadi Kegelapan Yang Bertindih Yang Kelima Artinya Malam Sebagaimana Dinyatakan Dalam Quran Surah Al-An'am Surah Yang Ke 6 Ayat 1 Allah SWT Berfirman Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Mengadakan Gelap Dan Terang Yang Mengadakan Siang Dan Malam Saya Paparkan Kembali Secara Ringkas Bahwa Kata Zulumaj Memiliki Lima Makna Dalam Al-Quran Yang Pertama Artinya Syirik Yang Kedua Artinya Perut Rahim Dan Selaput Penutup Janin Yang Ketiga Artinya Kegelapan Malam Kegelapan Laut Dan Kegelapan Dalam Perut Ikan Yang Keempat Artinya Hati Dada Dan Tubuh Orang Kafir Kemudian Lima Artinya Malam Kosa Kata Berikutnya Ada Kata Zonna Yang Memiliki Empat Makna Makna Yang Pertama Artinya Berkeyakinan Sebagaimana Terdapat Terdapat Dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah Yang Kedua Ayat 230 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kemudian Jika Suami Yang Lain Itu Menceraikannya Maka Tidak Ada Dosa Bagi Keduanya Atau Bekas Suami Pertama Dan Istri Untuk Nikah Kembali Jika Keduanya Berkeyakinan Akan Dapat Menjalankan Hukum Hukum Allah Perhatikan Juga Quran Surah Al-Haqah Surah Yang Ke 69 Ayat 30 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Aku Yakin Bahwa Sesungguhnya Aku Akan Menemui Hisab Terhadap Diriku Yang Kedua Ragu Sebaga Terdapat Dalam Quran Surah Al-Jasiyah Surah Yang Ke 45 Ayat 32 Allah Subhanahu Berfirman Kami Tidak Tahu Apakah Hari Kiamat Itu Kami Sekali Tidak Lain Hanyalah Menduga Duga Saja Dan Kami Sekali Tidak Meyakin Inya Jadi Tidak Lain Hanyalah Ragu Ragu Saja Kemudian Yang Ketiga Maknanya Berperasangka Buruk Sebaga Dilihat Dalam Quran Surah Al-Ahzab Surah Yang Ketiga Putiga Ayat Sepuluh Allah Berfirman Dan Kamu Menyangka Terhadap Allah Dengan Bermacam Prasangka Yang Tuduhan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Asha Surah 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 Ayat 14 Allah SWT bersabda Allah SWT berfirman Sesungguhnya dia mengira bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya Secara ringkas kami peparkan kembali Bahwasannya kata Zonnah dalam Al-Quran memiliki empat makna Yang pertama artinya berkeyakinan Yang kedua artinya ragu Yang ketiga artinya berprasangka buruk Yang keempat artinya mengira Kosa kata berikutnya ada kata Zuhurun Zuhur yang memiliki lima arti dalam Al-Quran Yang pertama artinya menjadi jelas atau tampak Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Taubah Surah yang ke-9 ayat 48 Allah SWT berfirman Hingga datanglah kebenaran Atau pertolongan Allah dan menjadi jelaslah urusan Allah Padahal mereka tidak menyukainya Lihat pula Quran Surah Ar-Rum Surah yang ke-30 ayat 41 Allah SWT berfirman Telah tampak kerusakan di darat dan di laut Disebabkan karena perbuatan tangan manusia Kemudian yang kedua artinya mendapatkan Seperti disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi Surah yang ke-18 ayat 20 Allah SWT berfirman Sesungguhnya jika mereka dapat mendapatkannya Nisaya mereka akan melempar kamu dengan batu Yang ketiga artinya mendaki Sebagai mana disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi Surah yang ke-18 ayat 97 Allah SWT berfirman Maka mereka tidak bisa mendakinya Kemudian yang ke-4 Artinya menang Sebagai mana disebutkan dalam Quran Surah As-Sof Surah yang ke-61 ayat 14 Allah SWT berfirman Maka kami berikan kekuatan Kepada orang-orang yang beriman Terhadap musuh-musuh mereka Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang Kemudian yang ke-5 Artinya punggung Sebagai mana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am Surah yang ke-6 ayat 94 Allah SWT berfirman Dan kamu tinggalkan Dan kamu tinggalkan Di belakangmu Di dunia Apa yang telah kami Karuniakan kepadamu Yakni di belakang punggungmu Lihat pula Quran Surah At-Taubah Surah yang ke-9 ayat 35 Allah SWT berfirman Pada hari dipanaskan emas perak itu Dalam neraka jahannam Lalu dibakar dengannya dahi mereka Lambung dan punggung mereka Makna seperti ini juga banyak disebutkan Dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain Secara ringkas kami Sampaikan bahwasannya Kata zuhurun Dalam Al-Quran Mempunyai 5 arti Yang pertama Artinya menjadi jelas Atau tampak Yang kedua Artinya mendapatkan Yang ketiga Artinya mendaki Yang keempat Artinya menang Dan yang kelima Artinya punggung Demikian Sobat Al-Haku TV semuanya Penyampaian materi Kamus kecil Al-Quran Homonim kata Secara alfabetis Bagian yang ke-16 Pada huruf Z Semoga bermanfaat Lebih kurangnya Mohon dimaafkan Bila itu fiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!